. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten Sukabumi, sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Usapuawan, melaksanakan kegiatan reses ke-6 di tahap ke-2 tahun anggaran 2023. Kegiatan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Simpenan, tepatnya di Desa Cibuntu dan Desa Mekarasi, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, dengan menyerap dan mendengarkan secara langsung terkait kesenjangan sosial para anggota Linmas. Menurut anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra, Usapuawan mengatakan, sejumlah aspirasi telah disampaikan oleh tokoh masyarakat dan anggota Linmas dua desa di wilayah Kecamatan Simpenan, diantaranya mulai dari infrastruktur, irigasi dan kesejahteraan para anggota Linmas. Sejumlah aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat nantinya akan menjadi catatan skala prioritas di tahun 2024 mendatang. Selanjutnya, mereka menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pembangunan yang ada di desa. Jadi infrastruktur, irigasi dan lain sebagainya, mereka mengajukan untuk menjadi pokok-pokok pilihan bagi Bapak untuk disampaikan ke pemerintah daerah. Yang paling penting lagi, sama hanya dengan di tempat-tempat lain, di mana anggota Linmas mengeluhkan tentang pakaian. Ya, terutama mereka menghadapi perhelatan Pesta Demokrasi. yang mana mereka punya tugas untuk menjaga di TPS. Alhamdulillah, pakaiannya mereka belum mengangkat. Yang kedua yang mereka lakukan adalah tentang kesejahteraan, insentif yang tentunya masih kecil dan belum merata. Yang ketiga adalah program BPJS Kederaan Kerjaan yang tentunya belum seluruhnya desa memprogramkan itu. Masih ada desa-desa yang belum membuat BPJS Kederaan Kerjaan buat anggota Linmas. Tentunya sebagai anggota DPRD, karena ini merupakan aspirasi yang datang dari masyarakat, anggota Linmas juga adalah anggota masyarakat, apalagi Linmas adalah merupakan tujuh tombak seluruh kegiatan yang ada di desa, ini akan menjadikan catatan-catatan yang prioritas bagi kami sebagai anggota dewan yang untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Ketua Perlinmas Kecamatan Simpenan, OPANG, mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang telah memperjuangkan hak para anggota Linmas yang ada sekabupaten Sukabumi, terutama di wilayah Kecamatan Simpenan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dewan dan semuanya atas tersendalana acara ini. Kalau harapan saya selaku anggota Linmas mudah-mudahan kesejahteraan kami yang diperhatikan dan yang kedua mudah-mudahan dari desa juga memperhatikan masa dari Kabupaten memperhatikan dari desa mudah-mudahan ikut memperhatikan kesejahteraan kami yang ada di Kecamatan Simpenan. Anggota Linmas yang 450 orang yang di Kecamatan Limmas. Nah, sejauh ini Pak, kesenjangan untuk perbulan di tiap-tiap desa tersebut untuk anggota Linmas sendiri berapa Pak? Tiap-tiap desa ya yang saya tanyakan kepada setiap hadgas kebanyakan 50 ribu Pak. Tiga desa ada yang 30 ribu makanya saya merasa berhati sekali untuk kesenjangan masalah Linmas cuma 3 bulan ada yang dikasih 90 ribu mudah-mudahan ke depan diperhatikan oleh Semoga apa yang menjadi harapan para anggota Linmas di Kabupaten Sukabumi bisa terrealisasi tentang kesejahteraan Linmas. Seluruh kegiatan berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Reporter Jugir TV Erpan Sopian melaporkan Terima kasih. Terima kasih.